Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, memenuhi panggilan Bares Krim Polri. Benny akan menjalani pemeriksaan lanjutan perihal sosok T yang dirinya sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia dan Kamboja. Benny Ramdhani tiba di Bares Krim Polri sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja dan jaket hitam, serta didampingi kuasa hukumnya Petrus Celestinus. Dan Benny memasuki gedung awaludin jamin Bares Krim Polri tanpa banyak memberikan keterangan. Benny hanya mengungkapkan akan memberikan keterangan usai pemeriksaan nanti. Benny Ramdhani diperiksa pertama kali oleh Bares Krim Polri pada Senin 29 Juli 2024. Saat itu Benny diperiksa selama 5 jam dengan 22 pertanyaan terkait pengetahuannya terhadap sosok berinisial T yang diduga sebagai pengendali bisnis judi online di Kamboja. Terima kasih telah menonton. Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan lanjutan kepala BP2MI Benny Ramdhani sudah ada jurnalis Metro TV Aris Setia dari gedung Bares Krim Mabes Polri, Jakarta. Aris, sejauh ini apakah pemeriksaan Benny masih berlangsung? Ya Marcel dan juga pemirsa dapat kami pastikan sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat saat ini pemeriksaan terhadap kepala BP2MI Benny Ramdhani masih terus berlangsung. Dan jika melihat merunut dari proses ataupun peristiwa kedatangan Benny Ramdhani tadi yang berlangsung pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, itu artinya sudah satu setengah jam lebih Benny Ramdhani berada di dalam gedung Bares Krim Polri ini untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dengan keterangan sosok inisial T yang disebutkannya dalam sebuah kesempatan di Medan Sumatera Utara pada 23 Juli 2024 lalu. Dan selain itu juga bisa dipastikan bahwa sampai dengan saat ini juga belum ada keterangan secara resmi dari pihak kepolisian dalam hal ini dari Barat Krim Polri ataupun dari Divumas Polri terkait dengan kelanjutan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Benny Ramdhani, Kepala BP2MI. Marcel. Baik Aris, lalu informasi apa yang akan digali oleh penyidik dalam pemeriksaan kedua Benny Ramdhani hari ini? Iya Marcel, besar kemungkinan penyidik Barat Krim Polri nanti akan menggali lebih dalam terkait dengan informasi sosok inisial T yang disebutkan oleh Benny Ramdhani, Kepala BP2MI yang diduga sebagai otak ataupun aktor pengendali bisnis judi online di Indonesia maupun di Kamboja. Namun kita ketahui bersama sebelumnya dalam agenda pemeriksaan pertama Benny Ramdhani yang berlangsung pada 29 Juli 2024 lalu bahwa Benny menyatakan beberapa hal yang akan disampaikan saat itu kepada pihak kepolisian dan juga para awak media adalah yang pertama terkait dengan konteks pertemuan dirinya dengan Kepala Negara Presiden Republik Indonesia kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pihak lainnya dalam rapat terbatas di Istana Negara pada tahun 2023 lalu terkait dengan konteks penyaluran tenaga imigran ilegal Indonesia ke sejumlah negara yang kemudian dieksploitasi ke dalam sektor judi online dan saya itu juga adalah meluruskan adanya salah persepsi di masyarakat terkait dengan sosok atau inisial T ini yang disebut-sebut merupakan orang yang berperan utama untuk mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Disebutkan Benny bahwa sosok inisial T ini adalah orang yang berperan untuk menyalurkan tenaga imigran ilegal ke Kaboja yang kemudian dieksploitasi dalam sektor bisnis judi online. Tidak hanya sosok inisial T saja yang disampaikan Benny pada kesempatan sebelumnya ada beberapa inisial-inisial lain yang kemudian terlibat dalam bisnis judi online sendiri yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan jika berkaca dari proses pemeriksaan pertama yang berlangsung pada 29 Juli 2024 kemarin ada sebanyak 22 pertanyaan yang diberikan penyidik kepada Benny Ramdhani dan pemeriksaan itu berlangsung selama kurang lebih 5 jam dan sampai dengan saat ini kami masih menantikan secara bersama-bersama terkait dengan seperti apa isi dari proses pemeriksaan lanjutan yang dilakukan terhadap Benny Ramdhani, Kepala BP2MI. Untuk sementara demikian, Marcel kembalikan dari studio. Baik, terima kasih. Jurnalis Metro TV Ari Setia melaporkan langsung dari Baris Krim Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.